Meditasi Buddhis itu bukan bertujuan untuk mendapatkan kesaktian. Bukan bertujuan supaya kalau saya meditasi kemudian bisa menghilang. Supaya kalau saya meditasi saya bisa melihat malam. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui sekarang ini meditasi sudah menjadi tren di masyarakat. Tidak hanya meditasi yang diklaim sebagai meditasi Buddhis, tetapi juga ada berbagai jenis meditasi lainnya menyebar di masyarakat. Sehingga pada saat kita mempraktekkan meditasi, terkadang kita bingung. Mana meditasi Buddhis, mana yang bukan meditasi Buddhis. Apalagi di kalangan umat Buddha sendiri juga banyak metode, banyak teknik pengajaran meditasi. Oleh sebab itu kita harus tahu, mana yang Buddhis, mana yang bukan Buddhis. Untuk mengetahui atau menengarahi ini meditasi Buddhis dan ini bukan, tentu kita harus berpatukan pada kitab suci agama Buddha. Yaitu pada Tipitaka. Kalau meditasi tersebut sesuai dengan Tipitaka, maka itu adalah meditasi Buddhis. Tetapi kalau meditasi tersebut ternyata menyimpang dari apa yang diajarkan Sang Buddha yang terdapat di Tipitaka, maka itu bukan meditasi Buddhis. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa tujuan dari meditasi Buddhis tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Tujuan meditasi Buddhis tidak lain juga adalah untuk merealisasi pembebasan, pembebasan dari segala bentuk duka, dari segala bentuk penderitaan yang merupakan hasil dari lenyapnya kotoran batin. Oleh karena itu, meditasi Buddhis bertujuan yang pertama bukan untuk sekedar mencapai jana. Harus diingat, jana itu bukan tujuan utama ketika seseorang mempraktikkan meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kalau memang jana adalah tujuan utama bermeditasi seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahkan ketika Sang Buddha sebagai seorang bodhisattva, sebagai seorang petapa, belum menjadi Buddha, juga sudah mencapai jana. Tetapi beliau meninggalkan praktik pencapaian jana yang diperoleh dari dua gurunya, yaitu Alara Kalama dan Udha Karama Buta kemudian mencari cara untuk membebaskan dirinya dari penderitaan. Dan jana itu bukan menjadi tujuan utama, tetapi walaupun ini bukan menjadi tujuan utama, pencapaian jana itu juga masih dianjurkan oleh Sang Buddha. Karena jana juga membantu mendukung seseorang dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Tetapi ini bukan menjadi tujuan utama. Kalau jana menjadi tujuan utama, malahan pencapaian jana tersebut bisa menimbulkan pandangan salah. Seperti yang kita ketahui dalam Brahma Jalasuta, banyak sekali pandangan-pandangan salah dari para pertapa, dari para brahmana lain yang ternyata muncul dari hasil pencapaian jana. Seperti misalnya, seseorang mencapai jana ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan dianggap sebagai nibbana, dianggap sebagai pembebasan, itu oleh Sang Buddha dikatakan sebagai bagian dari pandangan salah. Oleh sebab itu, jana bukan tujuan utama. Yang ke-2, meditasi Buddhis itu bukan bertujuan untuk mendapatkan kesaktian. Bukan bertujuan supaya kalau saya meditasi kemudian bisa menghilang. Supaya kalau saya meditasi saya bisa melihat makhluk halus, bisa melihat Dewa, bisa melihat Brahma. Tidak, meditasi Buddhis bukan bertujuan untuk mendapatkan berbagai macam bentuk kesaktian. Walaupun, seseorang yang bermeditasi menggunakan teknik, metode yang dibabarkan oleh Sang Buddha, bisa juga. Kemudian orang tersebut mendapatkan kesaktian, mendapatkan kekuatan-kekuatan lainnya. Tetapi itu bukan menjadi tujuan. Sehingga kalau Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, kalau kita bermeditasi kok kita tidak sakti, tidak masalah. Karena itu bukan tujuan. Bukan tujuan kita bermeditasi sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Nah yang ketiga, meditasi Buddhis itu berbeda dari meditasi-meditasi lainnya yang sifatnya hanya sekedar ritual. Misalnya apa? Kalau di tradisi Jawa, maaf saja, terkadang ada bentuk meditasi. Meditasinya harus malam-malam, tengah malam, sambil mandi kembang, pergi ke sungai, ke pancuran. Dan di sana meditasi. Ada ritual tertentu di sana. Ini juga bukan meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Silakan meditasi menggunakan cara demikian. Tetapi, itu bukan meditasi yang diajarkan Sang Buddha. Dan juga yang keempat, meditasi Buddhis itu bukan bertujuan supaya kita bisa berkomunikasi dengan kekuatan lain. Misalnya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan roh. Roh yang murni, roh yang suci. Nah, terkadang ada orang bermeditasi dan mengatakan, oh Bante, ketika saya bermeditasi, saya bisa berbicara dengan roh saya. Tidak. Dalam ajaran Sang Buddha, meditasi bukan bertujuan supaya bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang lain. Bisa berkomunikasi dengan roh. Tidak. Meditasi Buddhis sekali lagi adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Bukan yang lain. Nah, yang kelima. Meditasi Buddhis yang diajarkan Sang Buddha juga bukan bertujuan untuk sekedar mendapatkan kesehatan fisik. Walaupun dengan meditasi tidak bisa kita pungkiri fisik menjadi sehat. Paling tidak, penyakit-penyakit fisik yang muncul dari pikiran, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang bisa menimbulkan sakit fisik itu tidak ada. Lenyap. Dengan batinnya menjadi bersih, maka penyakit fisik yang muncul dari batin itu lenyap. Tetapi, meditasi Buddhis tujuan utamanya bukan untuk melenyapkan penyakit fisik. Karena apa? Walaupun pikiran kita sudah bersih, walaupun kita tidak memiliki kotoran batin, penyakit fisik masih akan muncul. Karena penyakit fisik tidak hanya muncul dari pikiran, banyak sekali faktor lain yang bisa menimbulkan penyakit fisik. Dari makanan, kemudian dari perubahan cuaca, dari karma kita, hasil karma kita, itu juga bisa menimbulkan penyakit fisik. Maka, meditasi Buddhis bukan untuk melenyapkan penyakit fisik. Walaupun silahkan, tentu tidak masalah, tidak dilarang bermeditasi supaya mendapatkan kesehatan fisik. Tetapi, itu bukan tujuan utama ketika bermeditasi menggunakan ajaran Sang Buddha. Lantas, apa tujuan meditasi Buddhis? Sekali lagi, intinya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Dan kalau dijabarkan, meditasi Buddhis tidak lain. Adalah untuk memahami empat kebenaran mulia sebagai inti ajaran Sang Buddha. Untuk memahami apa itu duka, apa itu penderitaan, apa itu realitas kehidupan kita. Yang pertama, yang kedua, meditasi Buddhis untuk melenyapkan sebab duka. Yang tidak lain adalah melenyapkan kotoran batin itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan dari awal. Meditasi Buddhis bertujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Sebagai penyebab mengapa kita makhluk menerita. Mengapa kita terus bertemimba lahir dari satu alam ke alam yang lain. Nah yang ketiga, meditasi Buddhis adalah untuk merealisasi Nibbana. Untuk merealisasi bebasnya kita, bebasnya makhluk dari segala bentuk penderitaan. Untuk terbebas dari duka. Dan tentu yang keempat, meditasi Buddhis adalah untuk pengembangan jalan yang menuju pada lenyapnya penderitaan. Yang tidak lain adalah pengembangan jalan mulia beruncur delapan. Maka meditasi Buddhis tidak lain adalah untuk memahami, untuk menembus empat kebenaran mulia. Sehingga Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kalau kita bermeditasi, ukuran kita apakah kita sudah mendapatkan manfaat dari meditasi kita atau tidak. Ukuran apakah kita sudah mulai sedikit menanjak ke atas dalam pengembangan meditasi kita atau tidak. Ukurannya adalah apakah kotoran batin kita sudah berkurang. Apakah dengan meditasi yang kita praktekan, kotoran batin berkurang atau bertambah. Kalau semakin berkurang, semakin terkikis, artinya meditasi yang kita praktekan adalah meditasi yang diajarkan Sang Buddha. Tetapi kalau kemudian setelah kita lihat, ternyata kotoran batin kita bertambah. Artinya apa yang kita praktekan, meditasi yang kita praktekan tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Dan itulah Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sekali lagi yang membedakan antara meditasi Buddhis dengan meditasi-meditasi lainnya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua maju di dalam dhamma. Sabe satabawantuk zungitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Terima kasih.